pelaku perampokan di perumahan Bida Asri Batam Kota ditangkap polisi pelaku ditangkap di ruang Tugu Bandara Hang Nadiem Batam Kamis siang pelaku pada saat akan ditangkap berusaha kabur dari kejaran dan saat reskim protesta berhilang dan juga polosik Batam Kota langsung meringkus setelah dilumpuhkan dengan timah panas dalam aksinya tersangka sudah mengintai rumah korban di perumahan Bida Asri 1 Batam Center pada saat beraksi pemilik rumah memergokinya pelaku nekat melukai korban saat melakukan aksi perampokan bahkan korban yang sudah berusia lanjut tetap dihantam dengan benda tumpul kemudian pelaku meninggalkan rumah korban dan nekat kembali ke dalam rumah untuk memukul salah satu korban yang ketika itu berteriak ini kita rilis berkaitan dengan kejadian perampokan ataupun percobaan perampokan tepatnya di toko Sembako Bida Asri 1 Blok D1 No. 37 Kejabatan Batam itu korbannya Norirena Avita Sari untuk pelapor untuk korban 3 orang jadi bapak, ibu, dan anak ada pun untuk korban sementara ini dirawat di rumah sakit Awabros kondisi 2 sudah sadar yang 1 masih koma kemudian dari hasil dari hasil olah TKP dari hasil olah TKP kemudian kerjasama antara Buser, Bores, dan Polsek melakukan pengembangan teridentifikasi bahwa ada satu pelaku kemudian ada satu pelaku yang melakukan kemudian percobaan perampokan kemudian dikejar dan Alhamdulillah kita dapatkan di momen usuh ke bandara tersangka dijerat dengan Pasal 53 KUH Pidana Junto Pasal 365 dan 351 KUH Pidana yaitu percobaan perampokan dan pengeniaian berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara tim liputan kilas 7 menginformasikan selamat menikmati